Let's return to the story that we've broken just the past hour. The Dutch crime reporter Peter R. De Vries has died. He had been shot in Amsterdam. Tak main-main, skill moncar Mark Locke, tuai pujian dari media asing Belanda. Keganasan Squad Garuda, tak hanya memperoleh sanjungan dari masyarakat Indonesia saja lho. Salah satu penggawa timnas Indonesia, sampai disorot oleh media asing. Lantas, siapa penggawa Squad Garuda yang skillnya sampai menyita perhatian media asing? Tak bisa dipungkiri, memang performa Squad Garuda semakin hari, semakin gara. Hal ini tak terlepas dari skill para penggawa Squad Garuda yang makin bagus. Salah satu pemain timnas Indonesia ini, malah sampai disorot oleh media asing Belanda. Dia adalah Mark Locke. Aksi Mark Locke bersama timnas Indonesia, turut menyita perhatian media asing. Eh, sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe ya. Pemain naturalisasi itu mendapat pujian seiring partisipasinya di Squad Garuda. Iyalah media Belanda sportnews.nl yang menyoroti penampilan impresif Mark Locke di timnas Indonesia. Disebutkan, Mark Locke sebagai petualang sejati. Pria Amsterdam, Mark Locke, menjadi kapten timnas Indonesia, tulis headline pemberitaan media Belanda itu. Mark Locke lahir di Amsterdam dan tidak memiliki darah Indonesia. Namun pada 1 Juni 2022, ia menjadi kapten Indonesia melawan Bangladesh di laga uji coba. Locke adalah petualang sepak bola sejati. Dia pernah bermain untuk junior track dan kemudian mulai menjelajah dunia. Dia tinggal dan bermain di Skotlandia, Bulgaria, dan Inggris. Di Indonesia, sepertinya cocok untuk sang Gelanda. Ulas sportnews.nl Performa apik Mark Locke di level klub memang membuat Shin Taehyung mempercayakan starter kepadanya. Lini tengah adalah bagian yang selalu ia kuasai. Meski berstatus sebagai gelandang bertahan, Mark Locke kerap dibiarkan Shin Taehyung untuk mengeksplorasi areanya hingga waktu penuh. Bahkan berkat skillnya, Mark Locke juga sempat didapuk oleh STY sebagai kapten dalam gelaran kualifikasi Piala Asia 2023. Debutnya bersama skot Garuda di kancah internasional ini memang sangat apik. Tak heran jika performa Mark Locke sampai disorot oleh media asing. Sebelumnya, Mark Locke juga mengakui bahwa ia sangat senang bisa membela timnas Indonesia. Hal itu diutarakan pemain Persib Bandung itu saat interview dengan media Belanda, Head Parol. Ini benar-benar menakjubkan. Saya ada di semua surat kabar, di papan reklama, di sepanjang jalan, dan saya melihat diri saya di televisi. Orang Indonesia benar-benar memeluk saya. Saya selalu ingin menjadi pesepak bola terkenal dan saya menikmatinya sekarang. Ujar Mark Locke Sebelumnya meski tengah berada di Kuwait untuk membela timnas Indonesia melakoni kualifikasi Piala Asia 2023, Locke tetap menyempatkan memantau berita di tanah air, termasuk tentang Piala Presiden. Saya melihat di berbagai media tentang momen ini. Sungguh luar biasa, supporter bisa kembali menonton sepak bola secara langsung, kata pemain Persib tersebut. Walau begitu, pemain berusia 29 tahun kelahiran Belanda tersebut mengaku sedikit bersedih sebab melewatkan momen perdana tampil di kandang dalam dukungan penuh dari Boboto. Ya, seperti inilah sepak bola seharusnya. Meski belum bisa bergabung, tapi saya sangat senang melihatnya. Saya juga sangat menantikan momen bermain di hadapan Boboto. Ungkas Mark Locke Terima kasih telah menonton!